assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan saya di channel lebihnya Oke teman-teman di video kali ini saya akan masa ala desa teman-teman masak tahu dan tempe Hai ada pun bumbu-bumbunya yang sudah saya siapkan ini ada garam ketumbar bubuk ada cabai rawit ada bawang putih bawang merah kemiri pakai dua putir dan ini kunyit ini semua bahan ini sudah saya kukus teman-teman biar gampang menguloknya kecuali ini tidak saya kukus garam dan ketumbarnya ini tidak saya kukus dan ada lagi ke yang ini yang saya iris-iris tidak saya ulek ada cabai merah besar dua dua buah dan ini ada cabai rawit satu butir tomat yang satu buah tomat maksud saya ada serai daun salam dan jeruk dan lengkuas dan ini masih ada lagi penyedap rasa dan gula pasir dan dan ada kelapa ini nanti untuk santan ini tanginya akan saya potong-potong aja dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman saya potong kotak-kotak saja ini tadi sudah saya cuci dan saya juga sudah cuci tangan akan saya pindahkan ke tempat lain dan ini juga tempenya saya potong kotak-kotak saja dan tepenya saya jadikan satu aja soalnya nanti akan saya cemplongkan bersamaan dan ini bumbunya ini akan saya ulek saja biar lebih enak bismillahirrahim oke ini bumbunya yang diulek sudah saya selesaikan dulu dan lanjut tomatnya saya saya iris-iris saja dan ini cabainya saya iris serang-serang saja cabai hijau ini sudah bersih semua teman-teman bahan-bahannya saya sudah dicuci dan tangan saya juga sudah cuci tangan ini kalau cabai merahnya ini akan saya keluarkan isinya teman-teman saya buang isinya saya sisihkan disini saya iris serang-serang ini bumbunya yang sudah saya ulek saya tumis dengan sedikit teman-teman minyak sering silahkan minyak sering silahkan minyak sering dan buang buang benar-benar tapi rahit merah tapi besar saya tambahkan air tapi saya lupa menyelesaikan perangkat 100 ml ini penyedapnya sama gula pasir saya masukkan dan ini sudah didir saya masukkan ini kan sama bentennya disenggara mengerokin ini santannya saya masukkan terakhir ini saya masih membuat santannya saya persih ini tadi dari seperempat butir kelapa teman-teman tidak terlalu kental ini sudah matang hampir matang akan saya tambahkan santannya saya tunggu sampai mendidih lagi dan saya aduk-aduk biar santannya tidak pecah teman-teman kita cek rasa apakah sudah pas garamnya ini sudah pas sudah enak banget dan akan saya matikan apinya saya pindahkan ke mangkuk semuanya ini teman-teman tujuan saya hari ini bagi teman-teman yang barusan menemukan channel saya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share teman-teman demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati